Salam iwak buncit, nantah apa namanya kalau di daerah kamu, tapi kalau disini kaca yang ada di pinggiran ini yang biasanya dipakai buat tatakan filter serta lampu LED atau mungkin buat filter tambahan dan lain sebagainya, baik yang filter gantung juga. Kalau disini disebut skur, ya kaca yang ada di pinggiran ini, di pinggiran atas ini, dan biasanya skur ini mengelilingi sisi-sisi atau sudut dari akuarium, nah jadi dia mengelilingi, untuk akuarium ini sendiri nggak gede ukurannya 60x30x30, jadi nggak terlalu gede dan skurnya itu mengelilingi pinggirannya saja, Karena memang ada beberapa dari akuarium yang skurnya ini nggak hanya mengelilingi akuariumnya saja, tapi dibikin semacam kayak ada tambahan lagi kaca, kaca persegi panjang di tengah ini, jadi dibikin kayak jembatan seperti itu, dan tentunya pembuatan atau dan pemasangan skur ini juga ada tujuannya. Nah buat kamu yang ingin tahu kira-kira apa sih sebenarnya fungsi kaca tambahan seperti ini, yuk simak video ini hingga selesai. Nah fungsi utama dari skur tentunya adalah untuk menjaga agar akuarium ketika diisi penuh, contohnya seperti ini, terisi sampai 3 jari, batasnya 3 jari, itu nggak jebol atau pecah dan lain sebagainya. Karena memang fungsi skur ini tidak lain untuk mengikat antara kaca yang ada di depan, di samping, di belakang, dan di sebelah sampingnya satunya lagi. Jadi ketika kamu coba isi akuarium itu dengan penuh, penuhnya itu bukan maksud penuh banget, sampai ngeluber, airnya itu nggak mendorong kaca yang sudah direkatkan dengan lem ini lepas, keluar. Walhasil kalau sudah seperti itu ya kaca depan atau ke belakang atau mungkin sisi lain bakal pecah, nah itulah fungsi skur. Dan skur juga sengaja dipasang tambahan di tengahnya ini biasanya untuk akuarium dengan ukuran yang lebih besar. Jadi dengan akuarium yang 60 x 30 x 30, skur cukup dipasang di sisi-sisinya saja. Jadi walaupun posisi air penuh, dia tetap aman. Tapi akuarium yang punya panjang bahkan lebih di atas 1 meter, itu wajib menambahkan skur tambahan di atas sini. Terserah mau 2 atau 3 skur ditambahkan melintang, memanjang seperti ini, supaya nggak jebol, mudah jebol akuariumnya. Nah fungsi kedua dari skur ya tidak lain, tidak bukan adalah untuk meletakkan filter di atasnya. Jadi kamu bisa menaruh beberapa filter, contohnya di sini admin punya filter tingkat, dan dengan adanya skur ya akan sangat memudahkan sekali buat menaruh filter. Bayangkan kalau nggak ada skur ini, ya bisa aja sih sebenarnya filternya itu ditaruh di pinggiran kaca ini, tapi cukup riskan karena bisa saja tersenggol. Karena kalau ada skur ini, filternya itu bisa terkunci dengan baik. Nah lihat saja di situ terkunci karena mentok ujung dari filter ini, rumah box filter itu, ke ujung ini, ke sudut ini. Jadi aman. Dan tentunya kalau beban dari filter kamu terlalu gede, contohnya ini, di sini ada filter fisik, di sini ada filter biologi, dan kimia. Tentu saja akan membuat bending atau bengkok dari plastik si box filter tersebut. Nah fungsinya dari skur ini adalah dengan menahan beban tersebut. Dan sejauh ini walaupun filternya itu penuh dengan macam-macam bahan penyaring, sejauh ini aman. Nggak ada yang macam-macam, misal retak atau bahkan roboh. Nah jadi buat kamu yang mau beli aquario, musahakan untuk memperhatikan bagian ini, walaupun mungkin kayaknya spill ya, kayak hiasan aja. Tapi skur itu bermanfaat banget, jadi supaya kedepannya nggak macam-macam, ada yang aneh-aneh dengan aquarium kesayangan kamu. Nah buat kamu yang mungkin tahu informasi tambahan, bahasan di video kali ini silahkan tuliskan di kolom komentar. Like jika suka, subscribe, dan jangan lupa kunjungi situs iwabuncit.com. Karena ada beberapa konten yang cuma bisa saya buatkan dalam bentuk artikel. Semoga bermanfaat, dan see ya!